Terima kasih. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, bersama saya Andika Ibrad Ahmad dalam acara Klarifikasi Ahmadiyah. Sebuah acara yang dirancang khusus untuk menjawab dan meneruskan fitnah-fitnah, tuduhan-tuduhan, dan keberatan-keberatan yang dilontarkan oleh orang-orang yang tidak mengetahui jemaat Ahmadiyah atau bahkan anti terhadap jemaat Ahmadiyah. Untuk menjawab berbagai macam tuduhan, fitnah, dan keberatan terhadap jemaat Ahmadiyah, bersama saya telah hadir narus berkita Bapak Malawana Atul Garib Yudi Hadiyah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah saya senang sekali mendengarnya. Nah, disini ada beberapa topik bahasanya yang ingin saya tanyakan kepada Bapak dan mudah-mudahan Bapak dapat memberikan penjelasan kepada pemirsa MTA di rumah. Pertama, berkaitan dengan Nabi Isa AS. Ada ijma para ulama yang mengatakan bahwa sampai saat ini Nabi Isa AS masih hidup di langit dan akan turun kembali ke dunia ini. Sementara, Hajrat M. Zagolam Ahmad AS berpendapat bahwa Nabi Isa AS yang dulu telah wafat dan tidak akan datang kembali lagi. Nah, bagaimana penjelasan Bapak untuk meneruskan kesalahpahaman ini Pak? Baik, memang benar bahwa rata-rata orang-orang Gair Ahmadi mengajukan keberatan bahwa Hajrat Masih Ma'ud berpendapat Nabi Isa AS AS ini sudah wafat dan tidak akan kembali lagi ke dunia ini. Nah, mereka mengatakan, mengajukan keberatan bahwa apa yang dinyatakan oleh Hajrat Masih Ma'ud ini bertolak belakang dengan ijma' jumhur ulama atau ijma' kebanyakan ulama yang telah berlangsung lama. Untuk menjawab hal ini, saya ingin menyampaikan sebuah penjelasan bahwa barangkali kita sering mendengar salah satu keterangan hadis. Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW bersabda, Sahabat-sahabatku itu ibarat bintang gemintang. Barang siapa yang mengikuti salah seorang di antara mereka, maka ia akan mendapatkan petunjuk. Nah, dari sini satu poin kita dapat, bahwa di samping mengikuti Rasulullah SAW, Maka mengikuti para sahabat beliau pun kita akan mendapatkan petunjuk. Selanjutnya, berkenaan dengan ijma' Apabila kita dihadapkan dengan dua pendapat, apabila kita dihadapkan dengan dua ijma' atau dua kesepakatan, di mana salah satu dari ijma' itu adalah ijma' para sahabat R.A. Di mana tentu para halifah Rasulullah SAW termasuk di dalamnya. Nah, kemudian ijma' yang kedua atau pendapat yang kedua ini, pendapat orang-orang lain di luar beliau-beliau. Nah, yang menjadi pertanyaan kita adalah, ijma' atau pendapat yang manakah di antara kedua pendapat, di antara kedua ijma' itu, yang mesti diutamakan, yang mesti kita pegang, dan yang paling layak untuk kita ikuti. Nah, jawabannya tentu adalah pendapat atau ijma' dari para sahabat Rasulullah SAW. Karena apa? Karena mereka adalah para sahabat Rasulullah, mereka orang yang hidup dan bergaul dengan Rasulullah SAW. Selama belasan bahkan puluhan tahun, mereka mendapatkan pengajaran langsung dari Rasulullah, mendapatkan juga contoh langsung dari Rasulullah SAW. Tentu ijma' atau pendapat mereka lah yang paling layak untuk, lebih layak untuk kita ikuti. Nah, kemudian berkenaan dengan kewafatan Nabi Isa, sebetulnya apabila kita membaca di dalam keterangan hadis, sangatlah jelas, bahwa pasca kewafatan Rasulullah SAW, sebetulnya para sahabat Raudiallahu Anhum telah bersepakat, telah terjadi ijma' pertama setelah wafatnya Rasulullah SAW, di zaman para sahabat ketika itu. Di mana dari ijma' itu kita akan mengetahui bahwa ketika itu, ketika Rasulullah SAW wafat, para sahabat bulat, satu suara, bersepakat, berijma' bahwa Rasulullah SAW telah wafat, sebagaimana Rasul-Rasul yang dahulu, yang datang sebelum Rasulullah SAW pun telah wafat. Dan tidak ada satu pun di antara mereka, yang akan dapat kembali ke dunia ini. Nah, saat itu, para sahabat bersepakat, bulat, satu suara, bahwa seberapapun banyaknya Nabi yang datang sebelum Rasulullah SAW, termasuk Nabi Isa SAW, semuanya itu sudah berlalu, semuanya sudah wafat, dan tidak akan bisa kembali lagi ke dunia ini. Nah, ijma' atau pendapat, kesepakatan para sahabat inilah sebetulnya, yang dipegang, yang diikuti, dan yang diajarkan oleh pendiri Jemaat Ahmadiyah, Hazrat Mirza Gulam Ahmad, dan juga oleh kita sebagai pengikut Jemaat Ahmadiyah. Tadi Bapak menyebutkan bahwa, ijma para sahabat, ada ijma yang paling awal, di masa, di masa sahabat R.A. Nah, mohon dijelaskan Pak, mengenai ijma ini, agar permisa di rumah dapat mengetahuinya. Baik, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus kembali kepada sejarah, ketika Rasulullah S.A.W. wafat. Kita membaca di dalam keterangan hadis, di dalam sejarah, bahwa ketika Rasulullah S.A.W. wafat, saat itu Hazrat Umar R.A. beliau mengatakan bahwa, Rasulullah S.A.W. ini tidaklah wafat. Bahkan lebih jauh dari itu, Hazrat Umar menyatakan bahwa, siapa yang berani menyebut Rasulullah S.A.W. wafat, maka aku akan memenggal batang lehernya. Nah, ini yang dikatakan oleh Hazrat Umar ketika itu. Nah, kemudian saat itu, Hazrat Abu Bakar tidak berada di Madinah, beliau sedang pergi ke suatu tempat di luar Madinah. Keesokan harinya, paginya, ketika beliau kembali, ketika beliau datang, maka salah seorang sahabat maju dan memberitahukan kepada beliau, bahwa Rasulullah S.A.W. telah wafat. Nah, ketika itu, saat itu, Hazrat Umar, di tengah kegalauan beliau, di tengah kesedihan beliau, di tengah ketidakpercayaan beliau, akan wafatnya Rasulullah. Beliau menghunus pedang beliau, lalu berjalan ke sana kemari, seraya mengatakan bahwa, siapa saja yang berani mengatakan Rasulullah S.A.W. telah wafat, aku akan memenggal batang lehernya. Itu adalah masa-masa yang sangat kritis tentunya saat itu. Nah, pada saat itu, Hazrat Abu Bakar langsung menuju ke kamar Hazrat Aisyah, di sana beliau melihat tubuh jenazah Rasulullah S.A.W. beliau menyingkapkan kain penutup wajah Rasulullah, kemudian beliau mengecup Rasulullah S.A.W. dan di hadapan jenazah Rasulullah S.A.W. Hazrat Abu Bakar berkata, bahwa, wahai Rasulullah, demi ayah dan ibuku, sesungguhnya kematian tidak akan menimpa engkau dua kali. Nah, ini perkataan Hazrat Abu Bakar. Yang unik di sini adalah, Hazrat Abu Bakar menyebutkan bahwa, wahai Rasul, kematian tidak akan menimpa engkau dua kali. Nah, mengapa Hazrat Abu Bakar mengatakan demikian? Sebetulnya perkataan ini diisyaratkan kepada perkataan yang disampaikan oleh Hazrat Umar di luar. Karena Hazrat Umar mengatakan bahwa Rasulullah S.A.W. tidak wafat, belum wafat. Ruh beliau terpisah untuk sementara waktu dari jisim beliau, dan Allah S.A.W. akan mengutus beliau kembali untuk kedua kalinya setelah Rasulullah S.A.W. wafat. Kemudian beliau akan menghukum orang-orang yang munafik, akan mematahkan kaki dan tangan orang munafik. Baru setelah itu, Rasulullah S.A.W. akan wafat untuk selamanya. Nah, ini yang menjadi keyakinan Hazrat Umar R.A. pada saat itu, di tengah kegalauan itu. Nah, untuk menyangkal, untuk menyanggah, apa yang menjadi keyakinan Hazrat Umar di tengah kegalauan, kerisauan beliau karena kepedihan ditinggal Rasulullah S.A.W. saat itu, maka dihadapan jenazah Rasulullah S.A.W. mengatakan, kematian tidak akan menimpa dua kali kepada engkau, wahai Rasulullah S.A.W. beliau berdiri kemudian menyampaikan pidato dihadapan para sahabat. Dan berupaya untuk meyakinkan para sahabat bahwa Rasulullah S.A.W. telah wafat. Jadi, ketika Hazrat Umar R.A. mengatakan, Nabi Muhammad S.A.W. belum wafat, mungkin dikarenakan ketidak relaan atau ketidaksiapan beliau R.A. untuk kehilangan Rasulullah S.A.W. Nah, mengenai penegasan Hazrat Abu Bakar ini, bahwa Rasulullah S.A.W. telah wafat, nah, di buku apakah kisah itu terdapat untuk dapat meyakinkan pemisah MTA di rumah dan lebih meyakinkan lagi? Baik, di sini di tangan saya ada kitab hadis Bukhari. Ini terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah, Beirut, Lubnan. Di dalam kitab Bukhari ini, ada salah satu kitab. Di sini adalah kitab Manakib. Ada salah satu hadis dulu di dalam kitab Manakib. Tapi sekarang ini masuk ke dalam kitab. Kitabu Fadu'ili Ashabin Nabiye S.A.W. Nah, di dalam kitab ini ada satu bab, yaitu Bab Qaulin Nabiye S.A.W. Law kuntu mutakhidan khalilan. Nah, di dalam bab ini ada salah satu hadis dengan nomor 3667. Di mana di dalam hadis ini merekam apa yang dikatakan oleh Hazrat Umar. Kemudian merekam momen-momen situasi ketika Rasulullah S.A.W. wafat. Nah, di dalam hadis ini. Di dalam hadis ini, Hazrat Aisyah R.A. istri Nabi S.A.W. menerangkan peristiwa itu. Saya bacakan, di sini Hazrat Aisyah menceritakan Anna Rasulullah S.A.W. mata Bahwasannya Rasulullah S.A.W. telah wafat. Wa Abu Bakrin bisunhi Dan Hazrat Abu Bakar, yaitu ayah anda Hazrat Aisyah R.A. sedang berada di Sun, salah satu tempat di luar Madinah. Selanjutnya, Hazrat Aisyah menceritakan Faqo ma'umaru yakulu Maka berdililah Umar Seraya mengatakan Wallahi ma'amata Rasulullah S.A.W. Demi Allah Tidaklah wafat Atau Rasulullah S.A.W. itu Belum wafat Waqala Umaru Kemudian Hazrat Umar berkata Wallahi Di sini Ma'amata Rasulullah S.A.W. tadi Bahwa demi Allah Rasulullah S.A.W. itu belum wafat Nah ketika itu Usia Hazrat Umar Lebih dari 50 tahun Tentu beliau telah Sering menyaksikan orang yang meninggal Tetapi saat itu ketika dihadapan beliau Tubuh suci Rasulullah S.A.W. terbujur kaku Kemudian beliau tidak lagi bisa Mengambil nafas Detak jantung beliau tidak lagi berjalan Beliau tidak lagi bisa mendengar orang lain Tidak bisa lagi melihat para sahabat yang lainnya Maka di saat seperti itu Hazrat Umar yang gagah berani sekalipun Beliau larut di dalam kesedihan Sehingga karena kondisi itu Di sini diceritakan oleh Hazrat Aisyah Hazrat Umar mengatakan Wallahi ma'kana yakau fin napsi illa zaka Demi Allah Sesungguhnya tidak ada yang terbersih Tidak ada yang terbayang Tidak ada yang terfikirkan di dalam diriku Kecuali satu hal itu Halnya itu apa? Di sini beliau menjelaskan Walayab'asannahu allahu Sesungguhnya Allah akan mengutus beliau kembali Mengutus Rasulullah S.A.W. kembali Nah Hazrat Umar dengan kata ini Meyakini bahwa Allah S.W.T. akan mengutus kembali Rasulullah untuk kedua kalinya setelah kewafatan beliau Dan Rasulullah S.A.W. akan memotong Akan mematahkan kaki dan tangan orang-orang munafikin Nah ini yang menjadi keyakinan Hazrat Umar ketika itu Nah kemudian Maka datanglah Hazrat Abu Bakar ketika itu Beliau kemudian menyingkapkan kain penutup Wajah Rasulullah S.A.W. Kemudian mengucap Rasulullah S.A.W. Kemudian beliau bersabda Beliau mengatakan Demi zat yang jiwaku berada di dalam genggaman tangannya Sesungguhnya Allah S.A.W. tidak akan menimpakan kematian dua kali kepada engkau Nah kemudian Hazrat Abu Bakar setelah mengatakan itu Beliau keluar Nah seperti itu Kemudian tadi beliau setelah keluar Memerintahkan Hazrat Umar untuk duduk Lalu beliau berdiri Menyampaikan pidato dihadapan Hazrat Umar dan para sahabat Untuk meyakinkan sekali lagi bahwa Rasulullah S.A.W. telah wafat Nah kemudian beliau disini mengatakan Allah man kana ya'budu muhammadan Ketahuilah Barang siapa yang menyembah Muhammad Fa inna muhammadan qadmata Maka sesungguhnya Nabi Muhammad Rasulullah S.A.W. telah wafat Wa man kana ya'budu allaha Dan barang siapa yang menyembah Allah Yang menyembah Tuhannya Muhammad Fa inna allaha hayu layamut Maka sesungguhnya Allah itu Maha hidup Kematian tidak akan pernah menyentuhnya Nah ini penegasan yang disampaikan oleh Hazrat Abu Bakar Nah kemudian Adakah ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Hazrat Abu Bakar R.A. Untuk menegaskan kepada para sahabat R.A. Bahwasannya Nabi Muhammad S.A.W. telah wafat Dan bahkan menegaskan kembali Nabi-Nabi sebelum Rasulullah S.A.W. pun telah wafat Adakah ayat-ayatnya Pak yang dibacakan oleh Hazrat Abu Bakar? Ya Jadi untuk lebih menegaskan lagi Untuk lebih meyakinkan Hazrat Umar Dan para sahabat Waktu itu Bahwa Rasulullah S.A.W. benar sudah wafat Hazrat Abu Bakar mengutip Salah satu ayat Al-Quran Yang ini Al-Quran Surah Al-Imran Ayat 145 Dimana ayat inilah Dari ayat inilah Kita akan mengetahui bahwa Para sahabat ketika itu Telah bersepakat Bahwa Rasulullah S.A.W. telah wafat Dan semua Nabi Seberapapun banyaknya Nabi Yang datang sebelum Rasulullah S.A.W. Semuanya telah wafat Tidak terkecuali Nabi Isa Nah dari ayat ini Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Saat itu para sahabat berijma Satu suara bulat Menyatakan bahwa Rasulullah S.A.W. telah wafat Dan semua Nabi yang datang Sebelum beliau termasuk Nabi Isa Itu pun telah wafat Nah disini ayatnya berbunyi Wama Muhammadun illa Rasulun Dan tidaklah Muhammad Melainkan beliau ini adalah seorang Rasul Jadi Nabi Muhammad ini Adalah seorang Rasul Tidak lebih dari itu Beliau bukan Tuhan Bukan pula anak Tuhan Sesungguhnya telah berlalu Rasul-Rasul Sebelum beliau Disini ada kata Berlalu Nah berlalu disini Maknanya adalah wafat Jadi sesungguhnya telah wafat Rasul-Rasul yang datang Sebelum beliau Seberapapun banyaknya Rasul yang datang Kesemuanya telah wafat Dan tidak satu pun Di antara mereka yang dapat Kembali ke dunia ini Termasuk Nabi Isa Kemudian selanjutnya Nah apabila ia wafat atau terbunuh Maka apakah kalian akan berpaling Atas tumit kalian Nah disini ditanya Seperti itu Hadrat Abu Bakar Menyampaikan ayat ini Nah yang menjadi pertanyaan adalah Mengapa Hadrat Abu Bakar Menegaskan Dengan ayat ini Nah tiada lain adalah Hadrat Abu Bakar Ingin meyakinkan Sekali lagi Hadrat Umar Dan sahabat-sahabat Pada waktu itu Yang masih di dalam Keragu-raguan Tidak mungkin Rasulullah S.A.W. telah wafat Belum waktunya Rasulullah S.A.W. telah wafat Pekerjaan masih banyak Syiar Islam belum tersebar Secara sempurna Ke berbagai pelosok dunia Nah belum saatnya Rasulullah S.A.W. wafat Nah ketika itu Para sahabat Ada di dalam Kegalauan Ada di dalam Kesedihan Merasa tidak yakin Rasulullah S.A.W. wafat Nah maka Hadrat Abu Bakar Mendegaskan Sesungguhnya Telah berlalu Rasulullah S.A.W. sebelum Beliau Nah seandainya Hadrat Umar R.A.W. Dan ada Satu saja sahabat Rasulullah S.A.W. dikala itu Yang beranggapan bahwa Nabi Isa S.A.W. Yang dahulu Masih hidup di langit Dan akan turun Suatu saat di akhir jaman Nah seandainya Ada Satu saja sahabat Yang beranggapan Seperti itu Tentu ketika Hadrat Abu Bakar Menyampaikan Pidatonya Menyampaikan dalil ini Menegaskan Kewafatan Rasulullah S.A.W. Mereka akan menyangkal Hadrat Abu Bakar Hadrat Abu Bakar Mengatakan sesungguhnya Telah wafat Rasul-Rasul Sebelum Rasulullah Nah kalau ada Sahabat yang berkeyakinan Bahwa Nabi Isa masih hidup Tentu dia akan menyanggah Tidak Wahai Abu Bakar Lihat Masih ada seorang Nabi yang hidup di langit Yaitu Nabi Isa Nabinya umat Kristen Beliau masih hidup di langit Tuhai Abu Bakar Dan suatu saat Akan turun kembali ke bumi Jika Nabi Isa saja Bisa Sampai saat ini Hidup di langit Maka mengapa Junjungan kami Mengapa Mahbub kami Kekasih kami Nabi yang paling mulia Tidak bisa seperti itu Nabi Isa saja bisa Mengapa Rasulullah S.A.W. Tidak bisa Nah tentu Jika ada sahabat Yang beranggapan Nabi Isa masih hidup di langit Akan menyangkal Seperti demikian Akan bertanya Seperti demikian Kepada Hadrat Abu Bakar Tetapi apa yang terjadi saat itu Semua sahabat Termasuk Hadrat Umar Terdiang Semuanya bungkam Semuanya bungkam Hadrat Umar Rodelahuan Yang semula Dengan Pedangnya Beliau mengatakan Siapa saja Yang Mengatakan Rasulullah Bapak akan saya Penggal Kepalanya Beliau terjatuh Mendengar ayat ini Dibacakan Para sahabat Yang tadinya Para sahabat pun Merasa Bahwa seolah-olah Ayat ini Baru saat itu Diturunkan Mulailah para sahabat Tersadar Bahwa memang Benar Rasulullah S.A.W. Telah wafat Sebagaimana Rasul-Rasul Sebelumnya pun Seberapapun Banyaknya mereka Yang datang Semuanya telah berlalu Semuanya telah wafat Tidak ada satupun Di antara mereka Yang akan datang kembali Termasuk Nabi Isa Alayhi S.A.W. Nah kemudian Diceritakan bahwa Setelah mendengar Ayat ini Dibacakan Maka semua sahabat Yang hadir Semua sahabat Yang mendengar Di jalan-jalan Dimana Beliau-beliau Membacakan Ayat ini Dan beliau-beliau Sadar Bahwa memang Benar Rasulullah Telah wafat Nah Ini Adalah Kesepakatan Para sahabat Ijma' Para sahabat Yang terjadi Ijma' Yang terjadi Pertama kali Di kalangan Umat Rasulullah S.A.W. Pasca kewapatan Beliau Dan saat itulah Para sahabat Satu suara Bulat Meyakini bahwa Tadi Rasulullah Telah wafat Rasul yang datang Sebelum beliau pun Telah wafat Dan ini adalah Ijma' Para sahabat Yang hidup Dan bergaul Dengan Nabi Suci Rasulullah S.A.W. Mendapatkan Tarbiat Pendidikan Contoh langsung Dari Rasulullah S.A.W. Yang mengenai Keagungannya Allah S.W.T. Berfirman Di dalam Al-Quran Radiyallahu anhum Waradu anhum Bahwa Allah S.W.T. Ridho kepada mereka Dan mereka pun Ridho Kepadanya Kepada Allah S.W.T. Nah Kesepakatan inilah Pendapat inilah Ijma' Inilah Yang dipegang Yang diikuti Oleh Hadrat Mirza Gulam Ahmad Pendiri Jemaat Ahmadiyah Dan oleh kita Sebagai Anggota Jemaat Ahmadiyah Baik Jazakumullah Terima kasih atas Penjelasannya Pak Permisah MTA Dimanapun Anda berada Sebagaimana Kita telah Mendengar Penjelasan dari Bapak Molana Atau Galib Yudi Hadiana Bahwasannya Nabi Isa S.W.T. Sudah wafat Jadi kesimpulan Yang dapat saya Sampaikan Yaini Nabi Isa S.W.T. Sudah wafat Sebagaimana Nabi kita Kekasih kita Nabi besar Muhammad S.W.T. Telah wafat Nah Penegasan kembali Berdasarkan Al-Quran Surah Al-Imran Ayat 145 Sebagaimana Yang dibacakan Al-Hajrat Abu Bakar Ya Daulhu'an Di dalam ayat ini Jelas sekali Bahwasanya Nabi Muhammad S.W.T. Tidak lain Melainkan seorang Rasul Dan sungguh Telah berlalu Rasul-Rasul Sebelum Nabi Muhammad S.W.T. Dan dalam ayat Al-Quran ini Kita tidak akan menemukan Pengcualian Misalnya Tentu tidak ada Jika kita lihat Dalam kitab suci kita Kitab suci Al-Quran Tentu Pemisah juga tidak akan menemukannya Nah Di dalam ayat ini Jelas sudah Bahwa Nabi Isa S.W.T. Sudah wafat Demikianlah Yang dapat saya sampaikan Saya Andika Ibrahim Ahmad Mohon undur diri Selamat berjumpa kembali Dalam episode berikutnya Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh